Pengemudi mobil dalam kecelakaan maut Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah tahun 2021 silam, Tuh Bagus Jody, telah dibebaskan dari penjara. Segera setelah bebas, Jody langsung berziarah ke makam Vanessa dan Bibi. Maaf atas segala kesalahan yang Jody perbuat saat bersamamu. Maaf juga karena baru bisa datang ke sini setelah melalui perjalanan di sekolah kehidupan, e-tulis Jody di Instagramnya, Jumat, 20 September 2024. Kabar kebebasannya ini ditanggapi dengan beragam respons oleh warganet. Bahkan tidak hanya warganet, adik-adik mendiang yakni Fujiyanti Utami Putri dan Mayang Luciana Fitri turut menanggapi kebebasan tersebut. Kedua selebgera muda itu ternyata kompa menyuarakan rasa keberatan mereka atas kebebasan Jody. Pasalnya Jody difonis 5 tahun penjara dalam kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa dan Bibi tersebut, tetapi sudah dibebaskan secara bersyarat setelah 2,5 tahun mendekam di balik jeruji besi. Enak ya? Cuman 2,5 tahun. Tapi gala kehilangan orang tuanya seumur hidup, dikata Fuji di kolom komentar postingan Jody. Seperti dikutip pada Sabtu, 21 September 2024. Fuji juga membagikan tangkapan layar obrolannya dengan sang ibunda di Instagram eksklusife. Senada dengan komentarnya sebelumnya, Fuji juga mengaku belum ikhlas dengan kebebasan Jody. Off sosmed beberapa hari dulu ya, gak kuat. Dadah, eh imbu Fuji. Reaksi serupa juga diperlihatkan Mayang di Instagram story-nya. Masih gak ikhlas sih bisa secepat itu bebas dari penjara. Tuntutannya aja 5 tahun tapi ini baru 3 tahun udah bebas. Tuturnya. Namun respons warganet terhadap unggahan Fuji dan Mayang ini ternyata cukup berbeda. Walau sama-sama menyuarakan keberatan atas bebasnya Jody, hampir semua warganet menyentil Fuji karena menilai kecelakaan Vanessa dan Bibi adalah ketidaksengajaan belaka. Jody juga gak mau terjadi seperti ini hai. Dia mengakuin kesalahannya aja sudah keren. Eh komentar warganet. Fuji, alas aja maha pengampun, maha pemaaf. Kamu hanya manusia biasa yang sekarang juga sudah punya segalanya. Isentil warganet. Kalau belum bisa memaafkan gak usah maksa juga dan balik ngatain si Fuji terkenal karena dia. Padahal disitu ada si Mayang juga adiknya tapi yang belum ikhlas juga memaafkan tapi responnya beda banget. Bukan suruh netizen bully si Mayang juga. Tapi mereka berdua belum bisa memaafkan jadi jangan maksa untuk ikhlas. Eh ujar warganet lain. Seperti yang kita ketahui Fuji anti-utami alias Fuji memberikan respons atas bebas bersyaratnya Sopir Kecelakaan Maut Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Tubagus. Jody per 20 September 2024 kemarin. Diketahui, Tubagus Jody difonis 5 tahun penjara dalam kasus kecelakaan maut tersebut. Namun, baru menjalani hukuman 2,5 tahun, ia sudah dinyatakan bebas bersyarat.